Nama saya Selamat Setiono, umur 45 tahun. Saya berkecimpung di Mebel, mulai dari lulus SD tahun 1989. Dari kita belajar, terus kita mengajak teman-teman untuk bergabung. Waktu itu menghasilkan meja per minggu 25, 5 piece. Di tahun 2018, saya mulai berinisiatif untuk menggabungkan kulit sapi untuk diproduksi menjadi mebel. Tahun 2019, saya masuk Asmindo, dan awal waktu itu ada penawaran untuk ikut pameran. Saya masuk pintu gerbang pameran itu sudah sedikit minder, karena dengan bagusnya produk teman-teman, desainnya, finishingnya. Setelah itu, setelah kita mendirikan CV, banyak buyer yang masuk. Salah satunya buyer dari Amerika, beliau menginginkan kita sudah ber-SVLK. Makanya kita bergegas untuk bisa mempunyai sertifikat SVLK. Pada waktu itu, kita memang belum mempunyai kemampuan. Dan pada akhirnya, kita bertemu dan bekerjasama dengan teman-teman Asmindo, dan kita sepakat mendirikan CVLK secara kelompok. Dan berikutnya, kita ada fasilitas dari FAO. Untuk mendapatkan CVLK, memang di awal kita terasa berat, karena di administrasi kita harus benar-benar mengurus dari mana keberadaan bahan yang kita pakai. Dari daerah mana, dari tempat mana, barang tersebut didapat. Waktu itu SKAU, setelahnya sekarang itu nota angkutan. Nota angkutan tersebut menyatakan bahwa bahan yang dikirim, atau lok yang dikirim, itu menyebutkan dari daerah mana pohon tersebut ditebang. SVLK sangat membentuk kepada kita semua, membentuk kepribadian dan kejujuran, dan memberi pelajaran kepada kita harus tertib dalam semua hal. Sebelum ber-SVLK, bayar yang masuk ke kita hanya 1-2 dari Perancis dan Afrika Selatan. Setelah kita ber-SVLK, alhamdulillah kepercayaan dari bayar itu meningkat, menjadikan permintaan beliau kepada perusahaan kita meningkat, yang akhirnya banyak pesanan yang datang kepada kita. Saya tertarik di kerajinan kulit karena waktu kecil saya diajak bapak saya kerja di Nebel. Pendapatan perhari 55, bencana cari pengalaman yang banyak dulu. Bekerja di sini tuh, kenal beliau tuh, beliau tuh orangnya humble, sederhana dari dulu tuh. Senangnya, jadi nyaman aja di sini. Pendapatan saya naik sekitar 10% dari dulu hingga sekarang ya. Bagi bayar kita, terutama di bidang ekspor ya, Eropa, SVLK sangat diperlukan. Karena itu salah satu syaratnya kita mengekspor, terutama furniture. Jadi tanpa SVLK kita tidak akan bisa ekspor. Kontribusi industri furniture dan kerajinan terhadap perolahan devisa juga cukup besar ya. Tercatat nih, untuk tahun 2021 saja, dari sektor industri furniture dan kerajinan sudah memberikan kontribusi sebesar 2,6 miliar USD. Dimana 1,9 USD dari industri furniture, kemudian 700 USD dari industri kerajinannya. Pada awal pembentukan kebijakan SVLK ini dirasa sangat memberatkan UKM. Pada tahun 2014, mulailah mengirimkan proposal ya kepada FAO, bagaimana FAO bisa membantu UKM anggota Asmindo agar dapat mengakses SVLK ya. Sertifikasi SVLK untuk kelompok. Dari keberhasilan 2014 itu kemudian kita ditawari kembali. Jadi yang kita kerjakan adalah membentuk kelompok UKM. Dengan skema sertifikasi, kita dampingi mulai dari pendampingan sampai dapat sertifikat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memfasilitasi UKM yang sudah mendapat SVLK untuk mengakses pasar. Artinya kita fasilitasi mereka untuk ikut di beberapa pameran furniture bertaraf internasional. Setelah bayar SVLK, banyak bayar yang masuk dan banyak pesanan ke kita. Yang akhirnya sampai pada hari ini, kita ada target pengiriman per bulan sudah mencapai di angka 12 sampai 13 kontainer. Dihitung untuk pesisnya, itu rata-rata di angka 1.500an pesis. Dengan order yang masuk, mau tidak mau kita harus menambah pekerja lagi. Dan dengan pekerja tersebut, kita lebih memberdayakan lingkungan atau masyarakat sekitar yang harapan kita bisa maju dan berkembang bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!